Oke disini Ica bisa lihat kalau ada satu kalimat ya Satu kalimat lalu kita diminta untuk penulisan Icaan yang benar pada kalimat tersebut Nah kira-kira, kira-kira nih apa aja nih yang salah nih Nah ini kalau misal dilihat ini disini ada namanya Minggu Minggu ini sebuah nama hari, bener ya Terus nama hari, tapi Minggu ini statusnya juga bisa menunjukkan waktu Jadi kurun waktu, jadi misalnya kayak lusa, lusa itu kan dua hari Dua hari selanjutnya atau dua hari sebelumnya Nah Minggu ini bisa juga berarti tujuh hari Nah berarti dia satu minggu, nah satu minggu disini konteksnya itu bukan sebagai minggu hari minggu Tetapi minggu dalam satuan waktu, artinya tujuh hari Berarti satu minggu itu ada tujuh hari Nah oke penulisan Icaan yang benar pada kalimat tersebut adalah Karena minggu, minggu itu disini di kalimat ini konteksnya Atau sebagai jumlah hari, yang jumlah hari Jumlah hari yaitu tujuh hari Tujuh hari Nah maka dari itu minggu Minggu di kalimat ini bukan berarti Bukan nama hari Nama hari Nah kalau bukan nama hari berarti dia ditulis huruf kecil Oke huruf kecil Berarti disini tetap benar ya Minggunya huruf kecil Dan penulisan di biasanya ini juga salah nih Di Kalau di diikuti dengan desa atau nama tempat itu biasanya di bisa Tapi kalau misal di diikuti kata kerja Kata kerja itu contohnya Menyapu atau memakan itu nanti disambung penulisannya Oke Nah berarti disini penulisan Icaan yang benar pada kalimat tersebut adalah Titik-titik Sudah satu minggu Minggu mnya tetap kecil Satu minggu Berarti ini dua ini salah ya Dua ini salah Langsung aja kita coret Satu minggu di desa Nah desa Yang kita lihat jawaban D D itu juga desanya D nya kapital Seharusnya bukan kapital Atau bukan huruf besar Maka jawaban yang paling tepat adalah A Oke jawaban yang paling tepat adalah A